Intro Di episode sebelumnya, saat Alan hendak ikut bersama ayah dan ibunya ke Hirsos, tiba-tiba Mobil yang ditumpangi mereka meledak Alan lalu buru-buru melihatnya dan benar itu adalah mobil kerajaan yang ditumpangi oleh ayah dan ibunya Pandan Dawin tiba di lokasi itu dan mengamankan Alan Di tengah kerumunan itu, Dawin melihat sosok Hades Dawin pun segera mengikuti Hades, tapi dia kehilangan Hades Maca cebo langsung memberitahu Putri Alice bahwa Putri Mona dan Pangeran Andre tewas dalam meledakan mobil Alice kaget bagaimana mungkin itu terjadi Dari penyelidikan awal mereka, itu mungkin dilakukan oleh pembunuh yang hilang Rencana sebenarnya Pangeran Alan yang akan dibawa mobil kerajaan untuk kembali ke Hirsos Tapi dia berubah pikiran jadi Putri Mona dan Pangeran Andre lah yang menaiki mobil itu sebagai gantinya Ada pun untuk tersangka, Komandan Dawin melihat seorang pria yang mencurigakan di antara kerumunan di tempat kejadian Alice pun sadar selama ini dia telah salah paham bahwa Paman dan Mona adalah pelaku di balik pembunuhan itu Karena mereka menginginkan Tata Dia seharusnya tidak menghakimi mereka tanpa bukti Alice merasa sangat bodoh mencurigai Paman dan Mona Alice benar-benar merasa bersalah Sementara itu, Alan sangat terpukul dengan kejadian itu Pan hadang menghibur Alan, tapi Alan malah mengusir Pan dan menyalahkan Alice Dia menyerupkan memberitahu Alice bahwa dia bisa mengambil kembali posisi yang tidak berharga itu Dia sudah cukup kehilangan Alan sangat sedih mengingat saat dirinya bersama ayah dan ibunya Piersos Petra menelaporkan bahwa Laksamana Cacai baru saja memberitahu berita itu secara resmi Pangeran Andre dan Putri Mona meninggal dalam insiden ledakan Kedua mayat akan dikirim kembali tanpa penundaan Raja Henry dan Kate sangat terpukul mendengar berita itu Raja Henry menguatkan Kate Kate masih memiliki kakek dan adik-adiknya Di sisi lain, Dawin menghadap Putri Alice Melaporkan dan meminta maaf dia tidak bisa menangkap pelakunya Alice merasa itu bukan salah Dawin Itu kecelakaan yang tak terduga Seorang pelaku yang mampu melakukan sesuatu yang keterlaluan seperti ini Pasti sudah merencanakannya Pelakunya juga pasti tahu tentang rencana perjalanan Alan Tapi malah sebaliknya, Paman Andre dan Mona yang menjadi korban Dawin berjanji akan menyelidiki dan menangkap pelakunya Alice pun menanyakan kabar Alan Pangeran Alan mengurung dirinya di kamar hotel Dawin telah menugaskan penuh untuk tetap mengawasi Alan Dia juga telah memerintahkan lebih banyak keamanan untuk menjaga Alan Karena Pangeran Alan masih hidup, Dawin khawatir Alan dalam bahaya Alice pun berterima kasih Alice meminta Dawin untuk melaporkan pada Alice jika ada hal-hal yang aneh Karena Alan pasti akan menyalakan dirinya atas apa yang terjadi Dawin memegang tangan Alice dan meminta Alice untuk tidak khawatir Tak sengaja Pak Cacai masuk dan melihat itu Pak Cacai pun memberitahu ada sesuatu yang harus dilaporkan Mereka berdua langsung melepas tangan Baru saja Petra menelpon dan memberitahu bahwa Raja Henry telah memerintahkannya Untuk membawa segera putri kembali ke Hirsos Cacai juga sedang berkonsultasi dengan medis Putri Alice tidak apa-apa Oleh karena itu putri Alice harus kembali besok ke Hirsos Keesokan harinya Kuning dan Preo datang ke rumah sakit ingin menjenguk Nyonya Sawani Namun saat mereka akan masuk penjaga malah menghadang mereka Preo protes apakah mereka tidak tahu suami dari wanita ini Tepat saat itu juga Pak Cacai keluar Kuning langsung nyosor mengadu pada suaminya mereka mau mengunjungi Nyonya Sawani Tapi tidak diizinkan masuk Raja memberitahu kamar Nyonya Sawani bukan di sini Kuning penasaran ini kamar siapa sih Lalu Alice keluar dan mengatakan ini kamarnya Dia meminta Cacai untuk tidak menyembunyikannya lagi Cacai menuruti putri mahkota Kuning dan Preo sonta kaget Nari adalah putri mahkota Lalu lama kemudian Kuning mempertanyakan Nyonya Sawani Yang tidak memberitahu bahwa Nari adalah seorang putri mahkota Nyonya Sawani sudah memberitahu bahwa Nari bukanlah orang biasa Preo panik karena selama ini dia telah berbicara kasar padanya Bukan cuma Preo, Kuning juga merasa bersalah karena selama ini dia juga telah kasar dan menyuruhnya melakukan banyak hal Kuning takut ini akan mempengaruhi pekerjaan suaminya Nyonya Sawani juga tidak bisa percaya tapi itu benar Saat itu juga Kuning langsung memuji Alice yang terlihat cerdas dan elegan Aura sang putri benar-benar terpantul darinya Tapi Preo menyangkalnya bukan keselama ini Kuning bilang Nari itu aneh dan tidak bisa dipercaya Kuning menyangkalnya Kuning memberitahu Nyonya Sawani Dewin menikah dengan sang putri itu berarti Dewin adalah seorang pangeran sekarang Mereka tidak benar-benar menikah itu hanya pernikahan palsu Kuning dan Preo kaget Sayang sekali Nari bukan istri Dewin Menurut Nyonya Sawani sang putri tidak mungkin menikah dengan pria biasa Jika mereka benar-benar menikah itu akan lebih mengecewakan Nyonya Sawani penasaran dia adalah putri mahkota negara mana ya Dia juga penasaran apakah Nari punya hubungan keluarga dengan pangeran Alan yang datang kemarin Nyonya Sawani bertanya siapa pangeran Alan dan dia dari negara mana Kuning menjawab dia adalah putra dari pangeran Andre dan putri Mona Mobil mereka yang dibom tadi pagi Mereka berasal dari Hirsos Nyonya Sawani kagetnya mencarinya di internet dan benar Lalu Pak Cacai masuk Nyonya Sawani jelas protes karena Cacai mengizinkan Dawin menjaga putri dari Hirsos Padahal Pak Cacai sudah tahu apa yang telah dilakukan Hirsos pada keluarganya Pak Cacai menarangkan Nyonya Sawani Putri Alice akan kembali ke negaranya besok Semuanya akan berakhir jadi tidak perlu khawatir Mereka tidak akan pernah bertemu lagi Tapi Nyonya Sawani curiga mereka berdua telah saling jatuh cinta Tapi Cacai percaya pada Dawin Dia bertanggung jawab dia selalu melakukan hal yang benar Putri Alice akan kembali ke negaranya besok dan semuanya akan berakhir Pak Cacai memintanya Nyonya Sawani untuk istirahat dan tidak perlu memikirkan itu lagi Begitu Cacai keluar Nyonya Sawani masih sangat khawatir Dia pun teringat saat suaminya akan pergi ke Hirsos untuk menjaga Raja Henry Dia tidak mengizinkan suaminya pergi meninggalkan dirinya dan juga putranya Tapi suaminya ngotot karena Raja meminta bantuannya dan dia sudah setuju Dia tahu itu berbahaya itu sebabnya dia harus pergi Raja Henry adalah Raja yang baik Setiap kali dia datang ke Thailand dia selalu menjaganya Nyonya Sawani tetap ngotot meminta suaminya untuk tidak pergi Suaminya meyakinkan Sawani setelah dia menangkap para pemberontak Dia akan segera kembali Sawani meminta suaminya untuk kembali Jika dia tidak kembali dia tidak akan bisa memaafkan orang-orang itu Nyonya Sawani termenung takut itu akan terjadi lagi pada putranya Di sisi lain Dawin menemui putri yang sedang termenung sedih akan kepergian paman dan bebinya Mereka orang-orang Hirsut percaya bahwa ketika mereka mati Roh mereka akan kembali ke keluarga mereka yang sebenarnya Seringkali ketika dia memiliki masalah dia tidak pernah takut mati Karena mungkin Alice percaya itu akan membawa dia kembali ke orang tuanya Yang sedang mendungunya di suatu tempat Sebelum ayahnya meninggal Ayahnya punya beberapa masalah dengan pamannya dan mereka tidak punya kesempatan untuk berdamai Jika apa yang kita yakin benar akankah mereka bertemu satu sama lain Apakah mereka akan berdamai Dawin tidak tahu Dia mungkin harus mati dulu Jadi dia bisa memberitahu Alice dan itu sukses membuat Alice tertawa Alice memuji Dawin yang pandai dalam hal ini Padahal selama ini tidak ada yang bisa membuatnya tertawa ketika dia sedih dan merindukan ayahnya Alice pun berterima kasih Alice juga tahu Dawin selalu merindukan ayahnya juga Bagi Dawin ayahnya adalah hidupnya Dia menjadi seorang prajurit karena ayahnya Jika ibunya tidak harus melakukan pekerjaannya di luar negeri Dia akan menjaganya Karena dia harus bertanggung jawab bukan ayahnya Jika apa yang diakini orang-orang Hirsus itu nyata Maka jika dia mati dia tidak akan merasa bersalah Karena dia tahu dia sudah mencoba yang terbaik Hibur Dawin Alice mengungkapkan penyesalannya Jika dia mati dan bertemu paman Andre dan baby Mona Dia akan benar-benar sedih karena selama ini dia selalu berpikir buruk tentang mereka Sayang sekali dia tidak punya kesempatan untuk meminta maaf sebelum mereka mati Alice bertekad mulai sekarang Alice akan mengatakan apa yang dia pikirkan Dia tidak akan menyimpannya sendiri dan menyesalinya seperti ini Dawin mengatakan ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi tidak bisa mengatakannya Alice bertanya apa yang ingin Dawin katakan Dawin hendak mengatakan sesuatu tapi tiba-tiba Pak Cacai datang Pak Cacai sepertinya curiga kedatakan Dawin dan Alice Dia memberitahu sebentar lagi dokter akan datang untuk memeriksa yang mulia Cacai juga telah meminta dokter untuk berkonsultasi dengan putri tentang kembalinya ke Hirsus Alice pun menurutinya lalu Dawin dan Cacai pergi Dawin protes dengan ibunya yang terlalu mengkhawatirkan Dawin Tapi Pak Cacai memberitahu ibu Dawin tidak khawatir Dawin dalam bahaya Tapi yang dia khawatirkan yaitu Dawin benar-benar akan jatuh cinta dengan sang putri Dawin pun kaget mendengarnya Tapi Pak Cacai sudah mengatakan pada ibunya untuk jangan khawatir karena Dawin tahu ini adalah misinya Dawin dapat membedakan mana urusan pribadi dan tugas Dan ketika Alice kembali, status Dawin dan Nari sebagai suami istri juga akan berakhir Dawin akan kembali menjadi seorang prajurit dan Nari akan kembali menjadi putri mahkota Alice Dawin mengarti dia tidak akan melupakan tugasnya Di sisi lain, barang-barang Nyonya Sawani sudah siap Pengawalnya akan mengantarnya tapi Nyonya Sawani belum mau pulang Ada yang harus dilakukan Nyonya Sawani hendak menemui Alice tapi dihadang oleh para pengawalnya Nyonya Sawani ingin mengatakan sesuatu yang penting Keributan itu didengar oleh Alice dan Alice pun keluar mengizinkan Nyonya Sawani untuk masuk Wajah keduanya terlihat tegang tapi tiba-tiba Nyonya Sawani ingin berlutut menghormati Alice Dia sudah tahu identitas Alice dan bertanya kenapa Alice membantunya Alice ingin membalasnya, dia ingin memperbaiki kesalahan yang telah keluarganya lakukan Dan dengan menyebabkan Nyonya Sawani kehilangan suami tercinta Nyonya Sawani sudah mendengar itu alasannya Jika Alice ingin membayar maka dia bersedia menerimanya Keluarga mereka tidak lagi saling berhutang, oleh karena itu dia ingin meminta Alice untuk memberikan hidup anaknya kembali padanya Kemarin, Daewin telah menjaga dan mempertaruhkan hidupnya berkali-kali untuk Alice Dia pikir itu sudah cukup Dan memohon agar Daewin tidak melakukan misi ini lagi Tidak ada yang tersisa dalam hidupnya kecuali Daewin Ibunya tidak pernah takut berapa banyak bahaya yang Daewin ikut Tapi dia takut dan trauma jika Daewin bekerja untuk Hirsus Jangan membuatnya lebih membenci negara Alice Nyonya Sawani terus memohon Alice tak menyangka sebegitu traumanya Ibu Daewin dengan negaranya Begitunya Sawani pergi, Daewin juga datang Dia menyuruh anak buahnya untuk istirahat, dia akan menjaga putri Akibat kekhawatiran Ibu Daewin, saat Daewin hadap masuk Putri Alice berdiri di belakang pintu, hanya bisa menangis, tak berani menemui Daewin Daewin juga ragu ingin melihat Alice, mengingat apa yang dikhawatirkan ibunya Begitu juga Alice yang sedih mengingat permohonan Ibu Daewin Untuk tidak mengambil Daewin Mereka berdua sangat galau Di Hirsus, Kate masih sangat sedih dengan kepergian ayahnya Lalu, Will datang dan memeluk Kate Kate menangis dipeklukan Will Kate menyalakan Alan penyebab kematian ayahnya Harusnya Alan yang di mobil itu Seharusnya Alan yang meninggal bukan ayahnya Kate pun histeris, sekarang istana sudah penuh bahaya Ayah dan bibi monat sudah terbunuh, dia sangat takut Will menenangkan Kate, Kate masih punya Will Will juga memberitahu Kate bahwa ada rumor para perwira ingin membangun kepercayaan orang-orang Untuk itu, mereka akan menunjuk pewaris makota baru Kate penasaran dari mana Will tahu itu Karena Will mengusulkannya Seorang perwira senior disini ingin melakukan bisnis dengan negaranya Jadi, Will memberinya beberapa saran sebagai gantinya Dia menyarankan pewaris baru dan orang yang paling cocok adalah Kate Di sisi lain, Pan memperiksa pangeran Alan Dia bahkan tidak sarapan Pengawalnya memberitahu pangeran tidak makan apa-apa sejak semalam Terlihat pangeran Alan masih berduka dengan kepergian ayah dan ibunya Sambil membaca surat terakhir yang ayahnya berikan Lalu dia pun berpikir sesuatu Entah apa yang ingin dia lakukan Di rumah ibu Dawin, Nyonya Sawani termenung dengan apa yang terjadi Lalu Dawin datang Ibunya heran kenapa Dawin disini Bukannya Dawin harus mengawal putri Dawin menjawab deganya sudah selesai Tim lain yang mengawal putri Dia sudah meminta cuti untuk menjaga ibunya Dawin juga telah membeli makanan favorit ibunya Dan dia akan mengambilnya Ibunya Dawin terlihat sangat mengkhawatirkan Dawin Di rumah sakit, Pak Cece memberitahu putri Kolonel Dawin tidak akan mengawalnya Dia juga ada misi yang mendesak Alice pun kaget mendengarnya Pak Cece meminta Alice untuk istirahat Penerbangannya pukul 9 malam Ketika waktunya dekat, Pan akan datang untuk mengawal putri Begitu Pak Cece pergi, Alice menekon Pan untuk meminta bantuan Pan langsung memberitahu Dawin bahwa Sang Putri ingin berbicara dengarnya untuk terakhir kalinya Putri ingin mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal sebelum kembali malam ini Pan memohon agar Dawin pergi untuk terakhir kalinya Dawin dan putri mungkin tidak akan bertemu lagi Akhirnya Dawin menyetujuinya Pan langsung melaporkan pada putri Dawin menyetujuinya, tapi mereka harus keluar dari rumah sakit tanpa dicurigai Lalu mereka berdua pun keluar dengan menyaman sebagai perawat Dan mereka berdua pun berhasil keluar Alice dan Pan tiba di tempat janjian yaitu di gereja tempat dulu mereka melangsungkan pernikahan palsu itu Alice masuk dan menemui Dawin yang sudah tiba di gereja Alice langsung bertanya kenapa Dawin tidak mengantarnya Dawin melihat Alice sudah memiliki tim pengawal penuh Dia juga meminta izin untuk merawat ibunya Alice tak percaya, ibu Dawin pernah berkata Dawin hanya akan menikah sekali seumir hidup Dawin membenarkannya Alice memberitahu dia ingin mengatakan apa yang dia pikirkan Dia tidak akan diam dan menyesal Saat Alice sedang mengatakan sesuatu Dawin memberitahu dia belum selesai berbicara Dia bilang dia bermaksud menikah hanya sekali dalam hidupnya Karena dia tidak menganggap pernikahan mereka sebagai pernikahan yang benar Dia menganggapnya sebagai pernikahan tugas Itu bukan pernikahan cinta Pernikahan mereka tidak nyata Bahkan dengan semua waktu yang sudah mereka lalui sampai sekarang apakah Dawin masih tidak mencintainya Tanya Alice Satu-satunya cinta yang dia miliki adalah cinta untuk tugas Itu saja Bagaimana ketika kamu mengatakan kamu akan menyimpan memori nari Menurut Dawin, nari itu tidak nyata Mereka berdua tahu segala sesuatu tentang nari itu tidak nyata Dawin hanya seorang prajurit dan Alice adalah putri makota Alice akan menjadi ratu dan mengatur negara Sudah saatnya bagi mereka untuk berpisah melakukan tugas mereka sendiri Alice juga harus melupakan semua hal tentang nari Dan Dawin juga tidak akan mengingatnya Alice hanya bisa menangis mendengar perkataan Dawin Lalu Dawin pamit dan mengucapkan selamat tinggal Alice dengan berbesar hati berterima kasih sudah membuatnya kembali ke Yersos Tanpa khawatir dengan kenangan tempat ini Semua yang Dawin katakan benar Semua yang terjadi tidak nyata Tepat saat itu juga Pak Cece datang menjemput putri Semuanya sudah siap untuk sang putri kembali ke Yersos Alice melepas cincin pernikahan itu lalu pergi Tampak Dawin juga sedang menahan rasa sakit Dalam perjalanan Alice termenung mengingat perkataan Dawin Bahwa semua hal tentang nari tidaklah nyata Sambil mengingat saat dirinya bersama Dawin Begitu juga dengan Dawin Dawin menangis termenung mengingat semua hal dirinya dengan Alice Di sisi lain Pan memeriksa pangeran Alan di hotel Tapi dia tidak menemukannya di mana-mana Pan langsung menelpon bosnya melaporkan bahwa pangeran Alan menghilang Sementara itu Alan keluar menyamar dengan memakai kumis dan jenggot Dia membayar seseorang untuk membuat password palsu dan pergi ke bandara dan bersambung Kita lanjutkan di pasal selanjutnya ya Bye bye